Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, di kesempatan kali ini, SantoMTC ingin berbagi ilmu seputar berjualan kue pukis ya guys Yaitu, kenali bahan-bahan tambahan kue pukis dan fungsinya ya guys Untuk bahan-bahan tambahannya sendiri, yaitu disini saya tuliskan soda kue dan ragi, mentega, vanili ya guys Itu saja yang tambah-tambahan, kalau untuk terigu, telur, santan, garam itu sudah bahan pokok ya guys Yaitu tidak bisa diganggu-gugat ya, kalau untuk tambahan itu bisa pakai dan bisa juga tidak ya guys Oke, ada sering yang bertanya tentang kue pukis itu, apa fungsi dari soda kue ya guys Sering banget saya ditanya tentang apa fungsi soda kue ya Saya sering praktek gimana sih perubahan antara pakai soda kue dan tanpa soda kue ya Ternyata untuk soda kue itu, untuk efek di pukisnya itu memberikan gelembung-gelembung pada kue pukis dan memberikan serat pada pukis ya Kalau Anda sering membeli martabak manis itu di dalam martabak itu biasanya ada rongga-rongga Nah itu nanti kue pukisnya ada rongga-rongganya seperti martabak manis ya guys Jadi untuk pemakaian soda kue dan tidak pakai soda kue sebenarnya tidak wajib ya Kalau pakai juga tidak apa-apa dan tidak pakai juga tidak apa-apa menurut saya Cuma bedanya ada rongga-rongganya ya Dan ada juga yang sering bertanya tentang fungsi dari vanili Kalau vanili itu sebenarnya untuk tambahan saja kalau pukisnya kadang bau amis ya, bau telur Dan untuk wanginya sendiri itu sering ditanyakan itu untuk wangi yang sangat menyangat itu pakai apa Kebanyakan itu sering bertanya itu guys tentang wangi pukis itu sangat menyangat itu menggunakan apa Kalau untuk wanginya sendiri kalau menurut pengalaman saya semakin kental santan yang Anda gunakan untuk membuat kue pukis Itu semakin wangi menurut saya kalau dimasak kue pukisnya Kalau untuk pembuatan adonan kue pukis 1 kg tepung terigu menggunakan 1 kelapa itu biasanya umum tidak terlalu wangi Yang kemana-kemana kalau membuatnya 1 kg menggunakan kelapanya lebih dari 2 biji Mungkin santannya akan yang dihasilkan lebih kental dan itu bisa menghasilkan wangi yang sangat kemana-kemana Jadi yang membuat wangi pukis itu sebenarnya dari santannya sendiri ya Kalau menggunakannya kental itu sangat baunya sangat wangi ya Kalau vanili cuma buat tambahan kalau misalkan kuenya kurang kalis biasanya itu sangat bau amis kata yang membelinya Dan fungsi dari ragi itu apa Kalau ragi sebenarnya itu ciri khas dari kue pukis ya Tidak bisa diganggu gugat kalau ragi itu ya Bahan pengembang utamanya yaitu menggunakan ragi ya Untuk ragi Yaitu banyak merek ya guys Ada Vermipan Ada Mauripan Ada merek Angel Ada merek Shaf Instant Pagmaya dan lain sebagainya ya Untuk ragi sendiri Biasanya itu untuk beda merek Biasanya proses pengembangannya itu berbeda-beda ya guys Jadi Anda kalau sudah menggunakan ragi merek itu Yaitu pertahankan Karena biasanya kalau beda ragi itu Untuk proses pengembangannya itu berbeda-beda ya Jadi harus kenali dulu Kenali dulu untuk pemakaian raginya ya Dan disini juga saya tertulis lagi mentega ya Fungsi dari mentega sebenarnya sudah digantikan menggunakan santan ya Karena santan itu sudah mengandung minyak menurut saya Mentega itu sebenarnya kan Sama juga kalau dicairkan menjadi minyak ya Dan kalau santannya sudah kental sebenarnya Itu minyaknya sudah mencukupi untuk Membuat adonan kue itu sudah tidak lengket pada loyang ya Dan disini saya tuliskan mentega karena mentega itu Sifatnya itu karena seperti minyak ya Jadi supaya adonannya itu lebih kalis Dan nanti untuk pengangkatan di loyang pukis itu lebih tidak lengket ya guys Seperti itu Tidak pakai mentega sebenarnya juga tidak masalah menurut saya Cuman kan nanti untuk kuenya itu yang dihasilkan Agak padat kalau setelah dingin menurut saya Saya sudah mempraktekkan sebelum saya menggunakan mentega Dengan saya menggunakan mentega hasilnya itu Kalau menggunakan mentega adonan itu lebih kenyal sedikit ya guys Lebih empuk Kalau menggunakan menteganya terlalu banyak Biasanya adonan kue itu kalau dicongkel lebih mudah ambiar Mudah hancur ya Jadi mentega sifatnya itu empuk Kalau di dalam kue ya Dan ada juga yang bertanya Kalau Kukis menggunakan ovalet ataupun SP itu bisa enggak Sebenarnya bisa Karena ovalet itu Sifatnya itu untuk pengembang kue dan pelembut ya Biasanya teman saya sering menggunakan ovalet itu Untuk menggunakannya Membuat kue bolu atau kue tart biasanya Karena kue bolu dan kue tart itu untuk terigunya tidak Menggunakan terlalu banyak Cuma menggunakannya telur dan ovalet Dan gula dan mentega itu dikocok sampai mengembang berbusa Baru dikasihkan terigu ya Jadi untuk pemakaian terigunya tidak terlalu banyak Dan hasilnya pun Nanti kuenya Ngembang cuma enggak kempes ya Bisa juga digunakan untuk Pelembut atau pengembang kue juga ya guys Kurang lebih seperti itu ya guys Untuk Bahan tambahan kue pukis Dan fungsi-fungsinya Semoga video ini bisa bermanfaat Bisa menambah wawasan seputar berjualan kue pukis Saya juga masih banyak belajar Karena belajar itu yang paling Bagus itu biasanya harus praktek ya Karena kalau teori tanpa praktek itu Sama juga bohong menurut saya Jadi Kalau Anda punya referensi Bahan tambahan apa Harus diaplikasikan dengan praktek ya Jadi nanti kita bisa Menghasilkan kue yang Kalau menggunakan bahan ini Hasilnya seperti apa Jadi kita harus mencari-cari Resep yang pas menurut Kita sendiri ya guys Yang menurut kita sendiri enak ya Karena versi enak kue pukis itu Menurut orang beda-beda ya guys Jadi resep saya dan resep orang lain itu Mungkin ada yang berbeda Jadi Kita harus Pintar-pintar Berkolaborasi dengan bahan-bahan yang Menurut Anda ingin Dicampurkan Hasilnya seperti apa Jadi kita harus Sering Mengotak-atik bahan ya Supaya menemukan hasil-hasil Kue yang Sesuai kita inginkan ya guys Oke sekian dulu dari saya Semoga video ini bisa bermanfaat Kalau ada Salah kata dalam saya berucap Atau apa Saya mohon maaf Karena saya juga masih Banyak belajar ya guys Apabila ada yang ingin ditanyakan Monggo ditulis saja Di kolom komentar Dan apabila Anda Butuh Sesuatu Seputar perjualan kue pukis Tulis saja Nanti akan saya buatkan Videonya ya guys Oke sekian dulu dari saya Jangan lupa like dan subscribe channel ini Supaya Anda tidak ketinggalan Video-video Bermanfaat lainnya Untuk Santo MC juga menyediakan Cetakan-cetakan kue pukis ya Dari LKS kecil LKS 75 LKS 7 LKS 7 super jumbo ya Disini Tersedia cetakan-cetakan kue pukis Yang Sudah siap pakai ya Barang sudah saya amplas Sudah saya cuci Apabila Anda perlu Saya oleskan kuning telur Nanti saya oleskan sekalian Supaya Datang sudah siap Untuk Mencetak kue pukis ya guys Untuk pemasanan Bisa hubungi nomor di bawah ini Atau bisa cek langsung Di toko online saya Sopi Santo MTC Store ya guys Oke sekian dulu dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.